Ini adalah foto seekor ular piton sepanjang 7 meter menelan seorang wanita bernama Zahra berumur 54 tahun di Provinsi Jambi. Peristiwa ini terjadi tanggal 24 Oktober tahun 2022. Dan ini adalah video seekor ular piton sedang melilit dan menelan seekor babi. Kali ini kami akan menayangkan bagaimana seekor ular piton bisa menelan manusia. Tonton video kami sampai selesai dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Ular piton merupakan ular tidak berbisa yang ditemukan di benua Asia, Afrika, dan Australia. Terdapat 41 spesies ular piton yang ditemukan dalam keluarga Pitonidae. Ular piton merupakan salah satu ular terbesar di dunia. Ia bisa tumbuh dengan panjang antara 7 sampai 10 meter dan bobot mencapai 113 kilogram. Bagaimana ular piton bisa memangsa manusia? Sebenarnya ular piton bukan pemangsa manusia. Ia hanya pemangsa hewan mamalia. Ular pada dasarnya tidak bisa membeda-bedakan sasaran, melainkan menyergap mangsanya dengan sensor panas. Habitat hewan mulai dirambah, mamalia kecil maupun besar tersingkir atau jadi lebih terbatas untuk jadi makanan ular. Nah, ketika hewan mangsa mereka entah di mana, yang muncul adalah manusia. Oleh sebab itu manusia menjadi sasarannya. Bular piton atau sanca melumpuhkan lawan atau mangsa dengan melilitnya. Kemudian menghancurkan dan membunuhnya sampai mati lemas atau menderita serangan jantung. Namun memakan mangsanya adalah masalah lain. Ular tidak mengunyah makanannya. Ular harus menelan utuh mangsanya. Ular bisa menelan mangsa bulat-bulat karena rahangnya dihubungkan oleh berbagai ligamen yang sangat fleksibel. Ini membuat rahangnya mampu meregang jika memakan mangsa dalam ukuran besar. Demikian tayangan singkat kami tentang ular piton. Semoga Anda terhibur dan bertambah wawasan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you for watching.